Intro Melestarikan kain batik dengan membuat produk inovatif Jika biasanya batik hanya digunakan sebagai bahan membuat pakaian Seorang ibu rumah tangga di Cianjur, Jawa Barat Mengkreasakan limbah batik menjadi sandal etnik yang menarik Sandal batik ini dibuat sebagai wujud kecintaannya terhadap produk lokal Indonesia Limbah ataupun potongan kain batik bekas dimanfaatkan sebagai pahan utama Pembuatan sandal batik Meski baru dua bulan mengkreasakan sandal batik Namun pemasarnya sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya Harga yang ditawarkannya pun cukup murah Yakni berkisar Rp20.000 hingga Rp250.000 Itu limbah yang memang betul-betul bisa bermanfaat Dan juga bisa menghasilkan sesuatu Rp20.000 sampai Rp250.000an Untuk harga Pembuatan sandal batik ini pun cukup murah Yakni membuat pola Melapisi busa dengan sisa kain batik Menggunting bagian tengah Mengukur sandal Menggelem hingga melapisi alas sebagian bawah Ada sekitar 17 motif khas Cianjur yang dimanfaatkan untuk membuat batik sandal Seperti batik biasan Genturan Ayam pelung hingga kaca pisulung Dari Cianjur Jawa Barat Rendra Gozali MNC Media melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya